Setelah kita beralih ke informasi lainnya, pendaftaran bantuan produktif usaha mikro atau BPUM di kantor dinas kooperasi Rokan Hilir diduga melanggar protokol kesehatan. Peserta pendaftaran BPUM berkerumun hingga berdesakan saat mengambil nomor antrian yang dibagikan petugas secara tidak tertib. Beginilah suasana pendaftaran BPUM yang berlangsung di kantor dinas kooperasi Rokan Hilir. Terlihat peserta pendaftaran berkumpul di pintu masuk kantor kooperasi. Mereka ada yang menunggu dipanggil berdasarkan nomor antrian dan juga menunggu untuk mendapatkan nomor antrian. Berdesak-desakan tak terhindarkan ketika salah seorang petugas membagikan nomor antrian secara tidak tertib. Kondisi ini jelas melanggar protokol kesehatan yang mengakibatkan kerumunan. Selain itu, juga terlihat adanya warga yang tidak menggunakan masker. Padahal petugas sudah menghimbau melalui tulisan di dinding untuk menggunakan masker saat melakukan pendaftaran BPUM. Belum diketahui seperti apa aturan pendaftaran yang diterapkan oleh dinas kooperasi Rokan Hilir, mengingat saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Pelaksana tugas kepala dinas kooperasi dan UMKM Rohil Tahmatul Zamri belum bisa dikonfirmasi oleh waktawan terkait prosedur pendaftaran BPUM tersebut. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Yadi, TVRI melaporkan.